Assalamualaikum, kembali lagi dengan Kuleburi Ninja Channel Kali ini saya akan membahas tentang materi dan volume Proses materi dan volume itu saling berkaitan terbentuknya teman-teman Untuk yang pertama diolah yaitu materi Setelah materi lagu hafal dan paham Baru akan menimbulkan suara yang lantang dan keras Karena, kalau si Konin belum hafal materi Konin itu akan enggan mengeluarkan suara lantangnya Paling cuma nyul dan ngerecek kayak suara aslinya Kita coba ambil contoh Ibaratnya penyanyi yang sudah siap dan matang untuk bernyanyi Nah, ketika dia akan bernyanyi Dia pasti pede Entah mau mengeluarkan suara keras atau pelan Mau menjerit atau mau teriak-teriak Bebas sesuai mood hatinya Karena apa? Karena dia sudah hafal dan paham sama lagu yang akan dibawakan tersebut Sering banyak kejadian di panggung-panggung Bahkan, bukan cuma di panggung saja Tapi, kita ambil contoh kecilnya di rumah Ketika kalian sedang nyanyi Misalnya, nyanyi dengan enak Tapi, tiba-tiba lupa lirik Otomatis suara kalian akan mengecil Atau menjadi pelan Bahkan, bisa jadi diam sejenak Karena untuk mengingat liriknya Nah, itu adalah refleks yang terjadi secara otomatis Karena kinerja otak terhenti sejenak Sehingga tidak akan mampu untuk mengingat Sama seperti Konin Kalau si Konin itu belum hafal dan paham betul sama lagu yang akan dilantunkan Dia akan ngeriwik Ngerecek Dan palingpun nembak lagu aslinya Walaupun kondisi fisiknya sehat Lalu birahi emosinya stabil Biasanya, hal ini terjadi sama burung-burung bahan Dan burung-burung yang setelah mabung Proses inilah yang membuat kita bosan Betek Seakan-akan Konin kita kurang kualitas Padahal kan belum tentu Jadi, sabarlah dulu Karena Konin itu kan butuh proses Untuk menunjukkan kualitas sebenarnya Solusinya Pemasteran yang rutin pagi dan sore Lalu siangnya diablak Cabut petina Agar si Konin bunyi dan belajar menghafal materi-materi yang sudah dimaster tersebut Lalu, setelah beberapa hari kemudian Kalian pantau ketika Konin itu berbunyi Tentunya, kalian pasti sudah tahu dia sedang belajar lagu apa Misalnya, si Konin itu sedang belajar lagu zipper Nah, pada proses pengembunan Kalian setel terus lagu zipper itu Jangan dulu nyetel lagu lain ya Berikutnya, bertahap hari demi hari Kalian pahami Apakah lagu zippernya sudah mulai jelas? Seharusnya, ketika lagu zipper itu sudah mulai jelas Dan sering dibawakan berulang-ulang Volume untuk lagu zipper itu akan lebih keras dari sebelumnya Biasanya, dalam tahap ini si Konin sudah lanjut belajar ke materi selanjutnya Anggap aja materi B ya Sama aja seperti yang pertama Dia akan belajar lagi merabah-rabah lagu B itu Mengeja lagu itu dengan perlahan dan pelan Ketika sudah mulai hafal Dia akan mengulang-ulang terus lagu tersebut Lalu, setelah dalam waktu tertentu Ketika Konin sudah faham Dia akan mulai mengeras suaranya Karena sudah sering dibawakan berulang-ulang Dan sering dilantunkan dengan keras Berarti si Konin itu sudah hatam membawakan lagu B tersebut Tinggal lanjut mengolah materi baru lagi Oh iya, untuk pengertian hafal dan faham itu beda ya Kalian bisa googling sendiri Jadi kesimpulannya gini teman-teman Konin itu akan bersuara keras dan lantang Ketika Konin itu sendiri sudah hafal materi Dan sudah paham materi tersebut Jadi, jangan cuma hafal doang ya Si Konin juga harus paham Karena kalau cuma hafal doang Lagu tersebut tidak akan lama melekat di memori si Konin Akan tetapi, jika sudah hafal dan paham Maka materi tersebut akan menjadi sebuah tonjolan Oleh karena itu, proses pemasarannya harus benar ya Wassalamualaikum Salam penghisap susu Selamat menikmati Selamat menikmati